Halo Assalamualaikum, Nokia belum lama ini merilis smartphone terbarunya di Indonesia yang mengobrak-abrik peta persaingan smartphone di tanah air Eh, sebenarnya sih mengacak-ngacak peta smartphone Nokia itu sendiri ya Kenapa memangnya? Simak terus review dari Nokia terbaru ini, Nokia 4.2 Nokia 4.2 ini hadir dengan mengandalkan satu kelebihan yang selalu dimiliki smartphone Nokia yaitu build quality Asli solid, saya berani ngadu dengan smartphone baru lainnya yang harganya 2 jutaan Nokia 4.2 pasti menang kuat Terlebih, material kaca dan metal yang dimilikinya dibalut dengan finishing lembut sehingga nyaman digenggam Faktor dimensi yang kompak berkat layar 5.71 inci dengan rasius 19.9 juga semakin membuatnya enak di bawah-bawah Ya, ini adalah kali pertama saya mencoba smartphone Nokia dengan notch Untunglah, notch-nya sangat mungil, sebatas untuk menempatkan kamera depannya saja Di video unboxing-nya, saya sempat mencari-cari posisi alien notification ya yang ternyata ada pada list putih yang mengiliki power button Simple tapi nggak kepikiran ya Jadinya lebih kontras dan stand out aja nih tiap kali ada notifikasi masuk ke HP ini Nice job Nokia Sudah selesai mengagumi tampilannya Sekarang kita mulai masuk ke bagian dalamnya ya Di bekali dapur pacu Snapdragon 439 Napaknya muda-mudi yang banyak menghabiskan waktu dengan gaming akan cepat berpaling ya Nggak masalah sih, karena mungkin memang bukan merekalah target pasar dari Nokia ini Dengan balutan nostalgia yang sedikit banyak jadi nilai jual Saya yakin konsumen yang lebih mature akan tetap tertarik ya dengan ponsel ini Apakah performanya jelek? Nggak juga sih, sebetulnya Snapdragon 439 ini jadi peningkatan dari Snapdragon 430 ya untuk urusan performa Skor AnTuTu-nya bisa jadi acuan untuk hal ini Namun, untuk konfisi daya malah semakin irit Salah satunya berkat fabrikasi 12nm yang kini digunakannya Buat main PUBG masih lumayan lah, mentok di grafis balance dan frame rate medium Oh iya, GPU-nya masih versi lawa sih, yaitu Adreno 505 yang lumrah disandingkan dengan Snapdragon 430 tadi Gameplay ya cukupan aja kali ya Performa Snapdragon 439 ini sudah hampir setara Snapdragon 450 lah Walau memang harus diakui, di level harga yang ditawarkan, brand lain berani pakai Snapdragon 636 yang lebih unggul Atau bahkan 660 yang lebih gegas Tapi saya yakin, brand lain nggak menawarkan NFC ya pada ponsel 2 jutaannya Ya, Nokia 4.2 ini sudah punya NFC, sehingga cocok banget buat mereka yang senang mengisikan saldo e-money buat keluarganya Kayak saya nih Dan NFC inilah yang sebetulnya mengeberak abrik tatanan smartphone Nokia itu sendiri Bagaimana tidak, Nokia 5.1 dan 6.1 Plus yang punya harga jauh lebih mahal malah tak punya NFC Padahal, Nokia 4.2 ini sama-sama terdaftar dalam program Android One ya Yang menjamin update software hingga 2 versi ke depan dan terdepan untuk urusan update security patch Ini adalah satu hal lagi yang diandalkan Nokia ya saat ini Untuk multimedia sih, hape ini enak ya Suara lumayan bagus dan layarnya bening Dengan kerapatan HD 720p yang nggak akan banyak menguras baterai Ya, Nokia 4.2 ini bisa banget diandalkan ya daya tahannya Rekor saya untuk battery usage adalah 45 jam dengan SOT 4 jam Dan rekor screen on time selama 10 jam didapat dengan battery usage selama 24 jam Gimana, badak nggak? Sayangnya, nge-charge-nya juga kayak badak alias agak-agak lambat gitu Kurang lebih hampir 3 jam ya penuhnya padahal ini cuma 3000 mAh Untuk kamera, selain performa pengusian fokus dan pemeriksaan yang gegas Serta hadirnya mode manual yang lengkap, saya tak merasa ada yang istimewa ya Warna yang dihasilkan pada kondisi saya kurang terasa agak pekat dengan noise yang cukup gentara Memang kalau mau hasilnya lebih bagus di kondisi low light, pakai mode manual ya, atur sendiri Tapi nggak semua orang kan bisa begitu Perekaman video pun tak begitu stabil Dan saat low light, terjadi penurunan frame rate yang sangat terasa Untuk kondisi ideal sih, no complain ya Termasuk selfie-nya yang terasa sangat natural Silahkan disimak hasil foto dan videonya berikut ini Untuk dapat menerainya lebih lanjut Mangga-mangga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Inilah contoh perekaman dengan Nokia 4.2 Suaranya seperti apa, silahkan dinilai Untuk warnanya, ini agak kurang seimbang ya Cahayanya dari kanan ini ada matahari Dari kiri nggak ada pencahayaan Jadi kalau melihat wajah saya terang sebelah Ya karena memang seperti itu pencahayaannya Ini di dalam kendaraan, harusnya suaranya bagus Terus kerekaman dengan baik ya Saya coba longgarkan pegangan saya biar micnya nggak tertutup Kita coba geser-geser buat nyari pemandangan, nyari cahaya yang lebih mending Overall sih kalau dilihat di layar, warnanya sedikit touch out Nggak terlalu keluar, mungkin lebih natural jadinya ya Oke, saatnya memberikan kesimpulan Nokia 4.2 ini akan cocok untuk Anda yang tambah persoakan performa gaming Dan lebih banyak menggunakan smartphone untuk kebutuhan sehari-hari Seperti email, messenger, sosmed, dan juga transaksi online NFC dan build quality jempolan jadi dua faktor utama yang menonjol dari smartphone ini Cocok buat mereka yang punya cucu atau anak kecil Karena kondon Nokia nggak akan rusak ya walau dibanting Sebagai smartphone pendamping, bisa dibilang oke banget nih Daya tahan baterainya mantap pisan Gamer, konten kreator, dan juga selebgram Saya sarankan berpaling saja ya Karena Nokia 4.2 ini bukan untuk Anda Apalagi Anda-Anda yang tak termasuk generasi yang sempat menyicip era kejayaan Nokia jaman dulu Oke, jadi bijak dalam memilih ya Video ulasannya cukupkan sekian dulu Dari kota Simahi, Agung Pemitundur Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax